Sejak tanggal 11 Oktober 2021 lalu, Kabupaten Lombok Timur, Lotim, sudah ditetapkan sebagai daerah dengan status PPKM level 1. Lotim kini terus berupaya mempertahankan level tersebut dan berharap tidak lagi ada lonjakan kasus COVID-19 di daerah ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Dr. Fatur Rahman, saat diwawancara Senin pagi menjelaskan, Lotim berada di level 1 PPKM setelah melihat dua indikator besar yaitu transmisi komunitas dan kapasitas respon. Di transmisi komunitas, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan rawat inap Lotim berada pada tingkat 1. Begitu juga tingkat kematian akibat COVID berada pada tingkat 1. Pada kapasitas respon, testing dan tracing naik cukup tinggi dan masuk kategori memadai. Ia berharap capaian peringkat PPKM level 1 itu tetap dan tidak berubah. Terhadap level ini, kita tidak boleh lalai. Jangan sampai level ini dari level 1 turun nanti ke level 2 gitu. Karena level itu semakin besar, itu semakin jelek. Yang terbahagia itu adalah level 1 paling baik, kemudian level 2 dan seterusnya sampai level 4. Ia mengatakan meski sudah berada pada level 1, namun dalam penanganan COVID ini masyarakat masih harus tetap menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan prokes lainnya. Secara umum, kasus di Lotim saat ini sudah landai. Tersisa di Lotim hanya satu orang dirawat karena COVID. Lainnya, warga Lotim terpapar COVID dirawat di luar Lotim. Karena secara fakta, kasus COVID masih ada sehingga penerapan prokes tidak boleh kendor. Zenudian Safari melaporkan dari...